Hanya dimensi kemanusiaannya yang disentuh-sentuh. Isunya, masalah pemerintah, masalah intolerans, tidak tersentuh. Sehingga kita di mana kita. Jadi, poin pertama saya kira, harus ada seruan yang jelas kepada ASEAN, Anda tidak bisa pergi ke A-Wall. Tidak bisa pada saat Anda dibutuhkan, sekarang mendadak, hilang dari radar. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Marty Natalagawa, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2014. Halo Mas Marty, apa kabar? Baik, Mas Gita. Bagaimana kabarnya? Baik, baik, baik. Lagi biasa lah, lagi urusan COVID dan kita coba beraktivitas semaksimal mungkin dari dalam ruangan atau rumah. Kita mau mulai nih, pertanyaan-pertanyaan yang cukup mendasar, lebih terkait dengan gimana dulu Mas Marty, masa hidup kecilnya, lahir di Bandung, terus sekolah waktu itu di Jakarta. Silakan diceritakan riwayat hidupnya dulu. Ya, sebenarnya tidak terlalu istimewa, dan pada awal pendidikan hingga universitas perguruan tinggi, sudah ada pathway atau tujuan yang ingin dicapai dari semenjak kecil, Mas Gita. Karena sejak kecil saya juga sudah, sejak usia 7-8 tahun, pada saat itu saya ingat perhatian saya mengenai masalah-masalah internasional. Anda tidak percaya, pada saat itu pun sudah mengumpulkan kliping-kliping koran tentang perkembangan internasional, dan seterusnya. Jadi, dari sejak pertama sekolah di Jakarta, kemudian SD di Jakarta, kemudian sebentar di Singapura, kemudian pindah ke Inggris, di Inggris itu kurang lebih dari usia 12 tahun, hingga kuliah tentunya, sampai master's degree-nya, perhatian dan minat itu selalu di bidang hubungan luar negeri. Terutama kalau waktu di Inggris, kan tinggal sekolahnya di sebuah asrama. Dan asrama di sebuah kota kecil yang betul-betul isolated, dan siswa-siswa, para murid di sekolah ini sama sekali tidak mengetahui mengenai Indonesia. Jadi, semenjak kecil sudah menjadi sesuatu kebiasaan untuk mencoba menjelaskan apa itu Indonesia, dan seterusnya. Jadi, ya, sebenarnya memang semenjak usia kurang lebih 10-11 tahun sudah pendidikannya di luar, sebentar di Singapura, tapi lebih lama di Inggris Raya. Oke. Kalau di kejahatan saja, kalau umpamanya tidak menggeluti ilmu hubungan internasional atau luar negeri, kiranya apa ya yang bisa menjadi alternatif yang bergabung? Kalau saya, Mas Gita, satu hal yang saya rasakan semenjak kecil, dan mungkin terdengar sangat klise, tapi saya itu selalu deeply ingrained di hati kami itu keinginan untuk bisa public service, untuk bisa berkontribusi dan berkarya bagi kebaikan kita semua, insya Allah demikian. Jadi, kebetulan hubungan internasional akhirnya di bidang diplomasi, itu adalah cara untuk bisa rekonsiliasi antara minat dan hasrat pribadi, yaitu kesenangan di bidang luar negeri, dan di lain pihak juga bisa berkontribusi pada masyarakat umum, intinya gitu. Jadi, ketika kuliah sampai S1 saya di LSC, kemudian S2 di Cambridge, setelah selesai tidak ada wacana lain kecuali keinginan untuk segera kembali ke Indonesia, dan bahkan segera untuk bergabung dengan sebagai pegawai negeri sipil. Seperti yang saya bilang, karir kami cukup-cukup predictable karena langsung sekolah bidangnya hubungan luar negeri, diplomasi, kemudian kembali langsung masuk ke Kementerian Luar Negeri pada saat itu disebut Departemen Luar Negeri. Jadi, pertanyaan Pak Gita cukup membuat saya sedikit reflecting, tapi intinya saya kira jika tidak di bidang hubungan luar negeri, mungkin-mungkin tetap apapun bidangnya, tapi bentuknya tetap di pembayaran publik mungkin, ya. Bagus, luar biasa. Saya mungkin mau coba ngobrol mengenai bukunya Mas Marty, yang diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Kalau menurut saya, ini buku sangat luar biasa, Does ASEAN Matter? Saya bahkan berkomentar di domain publik mengenai buku itu. Mungkin bisa diceritakan. Kita mulai kupas satu per satu, dan itu mungkin dikontekstualize dalam konteks perjalanan karir atau perjalanan hidupnya Mas Marty deh. semenjak di awal waktu di Kemenlu sampai akhir periode waktu Mas Marty menjadi Menteri Luar Negeri. Nah, itu gimana tuh? Karena sangat menarik sekali perspektif-perspektif yang dibawa dari beberapa pengalaman yang begitu luas dan kaya. Bukunya sendiri, sebenarnya awalnya tidak ada rencana untuk menyusun sebuah buku seperti yang akhirnya saya hasilkan. Yang ada adalah catatan-catatan pribadi, my personal notes tentang pengalaman-pengalaman selama diberkarir di bidang diplomasi selama kurang lebih 30 tahun. Namun saya teringat suatu episode saya dengan istri saya serahnya sedang berkunjung ke Canberra, ke Australia, dan di sebuah toko buku. Dan saya selalu mencoba melihat buku-buku tentang kawasan. Dan saya melihat suatu buku tentang kawasan Asia Tenggara dan membaca di toko buku itu tentunya apa yang sedang dianalisa dan seterusnya. Dan saya menemukan ada beberapa hal yang sebenarnya faktualnya, bukan saja pandangan, tapi faktualnya secara fakta ada ketidak pengetahuan penuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saya jadi serahnya sama saya waktu mengobrol-ngobrol setelahnya saya berpikir, sebenarnya kita memiliki keharusan, semacam keharusan, kewajiban untuk mencoba untuk menetapkan rekod mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan cara berpikir Indonesia dan konsumen Indonesia pada saat itu mengenai hal-hal yang dihadapinya. Jadi oleh karena itulah saya cepat mencoba untuk menyusun dalam sebuah naskah, intinya adalah mempertanyakan sebenarnya dalam does ASEAN matter. Pertanyaan itu sangat penting saya kira Mas Gita, karena saya tidak ingin buku ini sifatnya celebratory, apalagi self celebratory, seolah-olah ASEAN dianggap sudah terbaik dan baik dan tanpa cacat. Pertanyaan saya memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah betul ASEAN itu sesuatu yang penting, supaya saya bisa membebaskan diri dari seolah-olah karena saya sangat terkait dengan ASEAN, saya ingin tetap menjaga, menjaga, menjaga objektivitas saya begitu Mas Gita. Jadi itu mengapa judulnya adalah dalam bentuk suatu pertanyaan, dan ada subtitle-nya mengenai ini hanya satu pandangan. Saya tidak berasumsi bahwa ini seolah-olah pandangan yang yang ofisial dan yang terbenar, bukan. Ini hanya satu pandangan dari dalam, dari seseorang yang ikut dalam proses ini. Dan saya kira setelah saya susun manuskripnya itu, tanpa ada rencana untuk publis sebenarnya, hanya ingin merekam. Kemudian ternyata ada publis yang tertarik dan beberapa yang tertarik, jadi saya lanjutkan dalam bentuk buku. Jadi sebenarnya inisial starting point-nya begitu, keinginan untuk bisa merekam. Tapi lebih penting dari hanya ke belakang mungkin Mas Gita. Saya mencoba di dalam buku itu sifatnya sedikit kelihatan. Tentunya merekam apa yang terjadi, penting, factually penting, dan seterusnya. Tapi juga saya ingin agar kita mengidentifikasi apa yang terjadi ke depannya. Meskipun saya tidak ingin terlalu panjang lebar berbicara saat ini Mas Gita, tapi intinya buku ini menyatakan atau melalui buku ini disampaikan pandangan bahwa ASEAN itu has matter telah cukup penting peranannya dalam tiga bidang. Pertama, dalam merubah hubungan antara sesama negara Asia Tenggara yang tadinya ditandai oleh yang dinamakan trust deficit, menjadi strategic trust. Kemudian merubah, mentransform posisi ASEAN dalam konstelasi yang lebih luas. ASEAN yang tadinya sebagai objek menjadi korban dari persaingan negara-negara besar, menjadi ASEAN yang lebih sentral. Dan yang terakhir, ASEAN yang lebih centred. Apakah itu dari bidang ekonomi, di bidang pemerintah. Tapi semuanya itu, saya pakai tadi, sifatnya tidak selebrasi. Tidak selebrasi. Karena justru di bagian akhir dari buku itu saya menanyakan ASEAN berbicara atau berkembang. Apakah ASEAN akan terus tumbuh atau akan layu. Karena menurut hemat kami, apa yang telah dicapai selama ini bukan merupakan suatu kenisayaan, melainkan buah hasil dari kerja keras. Dan kalau kita tidak terlalu persisten, terus-menerus supaya itu, ASEAN bisa kembali backsliding. Dan kalau Mas Gita tentu lihat perkembangan saat ini, apakah Myanmar, apakah masalah Laut Cina Selatan, dan seterusnya saya kira merupakan panggilan bagi ASEAN bahwa tidak bisa lengah dan tidak bisa komplasi. Kalau kita ngobrol sama generasi Z ataupun Y, dan tentunya milenial, itu ada kesan bahwasannya mereka itu belum memiliki penduduk. Dengan identitas atau identifikasi mereka sebagai anggota dari ASEAN. Kalau saya boleh tanya itu mungkin sedikit mengenai transformasi ASEAN dari defisit percayaan menuju percayaan strategis. Itu intinya apa sih yang bisa mengubah suasana yang begitu kental dengan defisit menjadi surplus atau bahkan percayaan strategis yang kalau menurut saya menjadi bekal yang luar biasa untuk anak atau generasi muda ke depan. Menurut saya Mas Gita betul-betul hit the nail on its head tentang bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat umum, terutama generasi milenial atau generasi X atau Z mengenai ASEAN. Karena selama ini memang bahkan ketika saya berbicara tentang berubahnya ASEAN, Asia Tenggara dari defisit percayaan strategis, itu intinya lebih sebagai fenomena interstate, fenomena antar negara. Betul antara negara-negara Asia Tenggara tadinya ditandai oleh perpecahan, persaingan, permusuhan, saling curiga. Namun sedikit demi sedikit berubah, yang tadinya ASEAN 5, anggota ASEAN hanya 5 menjadi ASEAN 10, yang tadinya sikap saling tidak percaya berubah. Intinya saya kira setiap tahapan perubahan itu peranan Indonesia sangat menonjol. Indonesia lah seperti mas kita tahu, melalui Bali Concord I atau melalui TAC, Treaty of Amity and Cooperation tahun 1976, mengintroduce gagasan bahwasannya sesama negara ASEAN tidak menyelesaikan masalah antara mereka dengan menggunakan kekerasan, melainkan menggunakan diplomasi melalui perundingan dan dialog. Dan itu betul-betul sifatnya transformatif, merubah dinamik di region, bahwasannya masalah apapun sulitnya diselesaikan secara damai. Dan saya kira step by step secara incremental, apakah TAC, ASEAN 10, kemudian melalui ASEAN Community yang dicanangkan Indonesia tahun 2003, itu semua bagian dari transformasi dari ASEAN. Dan terutama, Mas Gita kan juga, you have always been part of this process, yang kita perkenalkan adalah konsep masyarakat ASEAN yang bukan hanya masyarakat ekonomi ASEAN, melainkan juga masyarakat sosial budaya dan masyarakat politik keamanan ASEAN. In recognition of the fact, bahwasannya dunia, kawasan semakin berubah, jadi tidak cukup kalau sifatnya high politics, pure interstate security economic atau security issues. Namun memang betul saat ini masih ada challenge, challenge of relevance, apakah masyarakat di negara-negara ASEAN merasakan day in and day out dalam kegiatan mereka sehari-hari, apakah tersentuh oleh relevansi dari ASEAN, sebagaimana halnya misalnya Uni Eropa memberikan, membawa dampak terhadap kehidupan sehari-hari di Eropa. Saat ini saya kira belum demikian, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, bukan hanya kegiatan material, bukan hanya dampak materi dari ASEAN terhadap masyarakat umum, tapi juga itu yang poin yang Mas kita sampaikan tadi, tentang kegiatan penduduk. Mungkin saya tidak terlalu ingin panjang lebar, tapi mungkin salah satu tantangan kita hadapi saat ini adalah kalau kita berbicara tentang sosialisasi mengenai ASEAN, bissemenasi, sosialisasi, pengetahuan mengenai ASEAN, cenderung itu pengetahuan terhadap ASEAN-nya sebagai satu kolektif entiti. Jadi pengetahuan tentang ASEAN, apa yang dilakukan, apa yang telah dihasilkannya, tapi tanpa ditopang oleh pengetahuan tentang sesama anggotanya. Jadi misalnya meskipun ada seseorang yang bisa sangat paham mengenai ASEAN sebagai entiti kolektif, mungkin orang itu tidak terlalu paham tentang sejarah atau cara berpikir dan budaya dari anggota negara-negara ASEAN-nya. Keahlian bahasa misalnya, apakah ada ekspert di Indonesia mengenai Laos misalnya, atau mengenai Myanmar, dan sebagainya. Jadi pengetahuan ini tidak bisa sifatnya terhadap ASEAN-nya saja, melainkan juga terhadap elemen konstituen. Ini menarik sekali. Tentunya di bagian berikutnya di buku ini terkait dengan transformasi dari eksistensi kita sebagai pion semasa Perang Dingin menjadi kekuatan sentral atau sentralitas. Nah ini kan akhir-akhir ini kita mendengar banyak sekali lah, apa sih, sentilan-sentilan atau apapun lah referensi mengenai decoupling antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Di saat dimana sentralitas ASEAN ini semakin kuat dan bisa kita banggakan bersama, pandangan Mas Marty gimana mengenai kemungkinan ini bisa dirobek oleh atau diganggu oleh kekuatan-kekuatan yang mungkin saja kepentingannya nggak terlalu selaras dengan kepentingan kita secara kesatuan ataupun secara individu. Jadi memang saya kira perlu digarisbawahi bahwasannya persaingan antara negara-negara besar merupakan sesuatu yang tidak pernah berhenti di kawasan kita. Jadi ini bukan persaingan saat ini antara Amerika dengan Tiongkok tentu sangat menyita perhatian kita semua dan menjadi consume all of us. Namun kita harus kalau melihat dari segi perspektif sejarah, bukankah sebenarnya kawasan Asia Tenggara, Asia Timur pada umumnya bahkan ialah kawasan yang secara terus-menerus ditandai oleh persaingan antara negara besar. Tentunya bahkan di awal sebelum ASEAN didirikan persaingan perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, bahkan pada saat itu kawasan Asia Tenggara perfectly divided antara negara-negara yang pro-West Amerika, ada yang pro-Uni Soviet, ada yang cenderung ke arah Tiongkok, ada yang non-aligned seperti Indonesia, ada yang netral seperti Myanmar. Jadi kita telah memiliki teori di masa lalu, sudah ada era di masa lalu di mana kawasan Asia Tenggara tercabik-cabik, terdivided oleh persaingan negara-negara besar. Dan jawabannya, responsnya dari negara-negara kawasan, saya kira menunjukkan, Mas Gita, Pada awal kawasan Asia Tenggara, responsnya adalah neutrality, melalui yang dinamakan zone of peace, freedom and neutrality, Zopfan, tahun 1971. Pada saat itu wacananya adalah kepada negara-negara besar, jangan ganggu kita, kita adalah neutral dalam rival Anda. Di tengah pesaingan Anda, kita adalah neutral. Dan bahkan bukan hanya kita adalah neutral, istilah di Zopfan menggunakan istilah neutralized, dinetralkan oleh negara-negara besar. Itu kan betul-betul menunjukkan betapa pasif dan betapa underwhelming ambisi dari negara-negara Asia Tenggara, intinya adalah jangan diganggu. Kita tidak ingin memilih begitu. Dari neutral kemudian Indonesia yang sedikit demi sedikit, take ASEAN with us untuk tampil lebih sentral. Pertama melalui konsep national and regional resilience, ketahanan nasional dan ketahanan regional, supaya kawasan yang lebih mandiri, yang lebih tahan banting, dan tidak expose itself to major power rivalries. Dan kemudian akhirnya setelah resilience, mulai kita berbicara tentang centrality, dimana bukan hanya kita tidak lagi hanya neutral, pasif, melainkan lebih bukan hanya tahan banting, resilient, tapi juga kita proaktif shaping and molding, membentuk tatanan di kawasan. Ini yang terjadi berkat Indonesia's leadership, sehingga ASEAN sedikit demi sedikit lebih mencerminkan yang wujud dari perspektif politik luar negeri Indonesia, yang bebas aktif, yang tidak, yang friendly to all, to all parties, apakah Uni Soviet, apakah Rusia setelahnya, Tiongkok, Amerika Serikat. Centrality, that's how we have become. Tapi tentunya, dan di sini adalah permasalahannya, itu historical context-nya, permasalahannya adalah tentunya centrality must be earned, harus diraih, harus direbut bahkan. Nggak bisa hanya kita berulang-ulang sebut sehingga jadi mantra, dengan demikian langsung akan dicapai. Instead we have to earn it. Dan sekarang menurut saya, Muhammad saya, Mas Gita, ada resiko ASEAN is losing that centrality. Karena ada resiko ASEAN hanya tampil sebagai convening power, memiliki kemampuan untuk bisa menggelar suatu konferensi pertemuan besar, tapi sifatnya prosedural ceremonial. Karena perlu ada, sebenarnya melalui format convening power itu, perlu ditranslate ke sebagai pengaruh yang lebih substantif. Cuma memberikan contoh, karena Mas Gita juga sangat memiliki bagian dari itu. Ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun 2011, terakhir ketika kita menjadi ketua kurang lebih 10 tahun yang lalu. Di bidang politik, kita mendorong konsep yang dinamakan Bali Prinsip, yaitu agar negara-negara Asia Summit sama seperti ASEAN, menanggalkan penggunaan kekerasan, kekuatan dalam penyelesaian pertikaian antara mereka. Jadi seperti TAC, tapi kali ini TAC yang berlaku bukan hanya sesama ASEAN, melainkan antara misalnya Tiongkok-India, Tiongkok dengan Jepang, dsb. Jadi untuk memperkenalkan pengalaman ASEAN. Namun di bidang ekonomi, dan saya kira selama, Mas Gita agak terlalu humbel, saya pikir di beberapa bahagian Anda adalah, Mas Gita pada saat itu bersama-kita bersama, kita mencanangkan yang dinamakan RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang berhubungan ke bawah yang tadinya hanya ada ASEAN Free Trade Agreement dengan Australia, dengan New Zealand, kemudian dengan Tiongkok, dengan India. Sekarang ada satu kelompok yang berhubungan antara mereka semua ini. Ini gagasan kita semua pada tahun 2011, dan baru diperkenalkan kemarin 2020. Dan 10 tahun gestation, proses yang pematangan dan perundingan. Jadi saya itu, Mas Gita, kalau kita tidak tampil saat ini dengan gagasan-gagasan besar, dampaknya akan ada defisit dari pengaruh kita selama deket. Jadi sekarang, kalau tadi Mas Gita bicara tentang Tiongkok-Amerika, persaingan hubungan yang sangat kompleks, kombinasi kompetisi, rakyat adversarial, kooperasi di beberapa area, bukan hanya Amerika-Tiongkok, tapi juga ada Tiongkok-India, ada Tiongkok dengan Jepang, dan seterusnya. ASEAN harus memiliki skrip. Karena kita tidak bisa hanya ingin di posisi pengaruh tanpa mengetahui ingin kemana dikemudikan kawasan ini. Jadi kita harus memiliki skrip, sehingga kita terbaik hanya menjadi sebuah organisasi perusahaan. Wow. Ini kita sudah mendengar beberapa pandangan dari beberapa tamu sebelumnya yang hadir di acara kita, khusus mengenai dampak dari decoupling ini, atau perceraian antara Tiongkok dengan Amerika, terhadap kesatuan ASEAN atau sentralitas ASEAN. Saya mau tanya apakah postur dari Biden ini lebih mempengaruhi secara positif terhadap kerentanan kita terkait sentralitas tadi dibanding postur pemerintahan, anggaplah di bawah Donald Trump. Apakah itu membantu dengan adanya Biden atau nggak terlalu membantu juga? Karena ada beberapa pandangan yang selama ini kita dengar yang mungkin agak beda. Saya kira Mas Gita tentunya, siapa yang duduk di rumah, itu penting. Tentu akan membawa dampak dan pengaruh. Bayangkan, kalau krisis yang saat ini sedang dihadapi di Myanmar terjadi di masa Presiden Trump, mungkin jawaban dan respons dari Amerika Serikat akan sangat berbeda dibandingkan Presidensi Biden. Mungkin kalau Presiden Trump, meskipun kita hanya berandai-andai, mereka akan bilang bahwa ini masalah dalam negeri, Amerika yang lebih isolasi dan tidak peduli terhadap masalah HAM dan seterusnya. Sementara Presiden Biden tentu membuat masalah keasasi manusia sebagai salah satu key plank dalam politik luar negerinya, jadi langsung terjun menekuni masalah ini. Masalah style juga berbeda, masalah cara pendekatan, bahasa, dan seterusnya. Jadi tentu, masalah Presiden, administrasi yang berbeda, namun saya kira kalau kita berbicara tentang Amerika dengan Tiongkok, masalahnya lebih dari masalah idiosinkrosis, lebih dari masalah pribadi, kepribadian sosok dari seorang Presiden. Karena bukankah yang sedang kita saksikan saat ini adalah merupakan strategi, geopolitik, perubahan yang sifatnya sistemik, adanya kesan paling tidak Amerika yang berbeda, kesan yang Tiongkok yang berbeda. Jadi ada semacam sistemik. Di Amerikanya sendiri, Mas Gita juga tentu saya yakin mengikuti, masalah Tiongkok itu adalah masalah yang cukup bi-partisan sifat pandangan di Washington. Meskipun ada perbedaan kontiniumnya, tapi intinya tetap melihat Tiongkok sebagai, apakah tidak sebetulnya sebagai adversari, tapi minimum sebagai kompetitor. Kan ada kontiniumnya, ada partner, ada kompetitor, ada adversari, tapi tentunya bisa mix and match, bisa semuanya pada saat yang sama. Jadi saya kira kita di kawasan ini harus berasumsi dan harus bertindak berdasarkan asumsi bahwa dinamika Amerika Tiongkok, siapapun presidennya di Amerika Serikat dan pemimpinnya di Tiongkok, tetap akan kompetitif. Apakah kompetitif dari segi yang masih bisa dimanajikan, atau kompetitif yang sangat adversarial, dan unpredictable, dan ripe for misalkulasi. Itu kontiniumnya. Jadi sekarang kita harus bersikap melihat situasi seperti itu. Dan tadi Mas Gita sudah refer ke sesuatu yang saya ingin sampaikan sebenarnya, bahwa berbeda dengan misalnya persaingan Tiongkok, sorry, Amerika dengan Uni Soviet di masa lalu. Ini hubungan yang dua negara yang perekonomiannya sebenarnya sangat in mesh, sangat saling terkait. Makanya kalau kita berbicara tentang decoupling, sangat pengaruh, potensi pengaruhnya sangat besar. Dan kita lihat hari demi hari, kalau dengan Uni Soviet dulu persaingannya hanya diwujudkan dalam bentuk politik security domain, tentang misalkan misalkan misalkan, nuklir warheads, dan seterusnya. Sekarang persaingannya diwujudkan di bidang lain, apakah di bidang perdagangan, keuangan, teknologi, cyber, kesehatan. Jadi itu adalah kompetisi yang terbaik. Dan Indonesia harus betul-betul cerdas dalam menyikapinya mungkin. Oke. Saya mau tanya mengenai Laut Cina Selatan. Untuk orang awam di Indonesia dan di Asia Tenggara. Apa yang perlu dibekali untuk mereka nggak terlalu khawatir mengenai masa depan terkait dengan dampak dari multipolaritas atau bipolaritas antara Tiongkok dan Amerika Serikat ini? Ya, ini yang saya selalu berpandangan ya. Saya berpandangan bahwasannya policy makers, para pengambil kebijakan, betul-betul harus ada perspektif dan visi dan horizon yang jangka panjang dan sifatnya antisipatif. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena masalah Laut Cina Selatan sebenarnya contoh dari Indonesia, penanganannya ya, contoh dari Indonesia punya farsighted approach. Pada tahun awal, tahun 90-an, Mas Gita, ketika saya juga waktu itu baru 3-4 tahun gabung dengan Kemlu, Indonesia pada saat itu ketika masalah Laut Cina Selatan belum muncul di permukaan, Indonesia lah yang saat itu, saya ingat karena itu was my first overseas assignment sebagai anggota delegasi. Kitalah yang keliling dengan negara-negara ASEAN untuk mencoba menggalang awareness tentang brewing issue. Satu isu yang semakin bergolak dan kalau tidak dikelola kita bisa semakin dari tangan. Dan oleh karena itulah pada saat itu ketika pertama kali ditampilkan, saya ingat sekali semua negara ASEAN praktis semua geleng-geleng kepala dan mereka hanya bilang Indonesia ini hanya usil saja. Kita adalah orang yang sibuk. Dianggap sebagai negara yang cari kerjaan setelah konflik Kamboja diselesaikan dalam kutipan. Sekarang ini kita lagi cari pekerjaan baru di ASEAN. Namun ternyata dengan upaya yang diawali pada awal tahun 90-an itu, menggalang posisi bersama ASEAN, memulai komunikasi dengan Tiongkok, dihasilkanlah yang namanya ASEAN Declaration on the South China Sea, kemudian DOC dengan Tiongkok tahun 2005, dengan Tiongkok dan seterusnya. Jadi pendekata, apapun masalah yang saat ini dihadapi di Laut Cina Selatan, sebenarnya berkat foresight, cara berpikir yang ke depan dari para pengambil keputusan berpuluhan tahun, decades ago, sudah ada skrip, sudah ada modality untuk menekuni dan menyelesaikannya. Nah saat ini kan seperti Mas Gita tadi juga sudah indikasi, masalah Laut Cina Selatan semakin tens. Tiongkok berupaya untuk merubah situasi di lapangan dengan berbagai kegiatan-kegiatan reklamasi dan seterusnya. juga negara-negara lain juga claimant states tidak ingin ketinggalan untuk juga melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi intinya di Laut Cina Selatan ini ada semacam risk miskalkulasi yang sangat tinggi, miskalkulasi yang sangat tinggi dengan cepat bisa ada action-reaction. mungkin tidak ada niat untuk ada sebuah konflik, tapi suatu insiden kecil bisa dengan cepat berkobar menjadi insiden yang besar. Inilah pentingnya Indonesia, sehari kita yang memelopori pendekatan kolektif, kawasan manajemen konflik di Laut Cina Selatan, selama kembali hingga awal tahun 90-an, kita jangan pergi AWOL, jangan sampai sekarang pergi missing in action. Kita ada kerja terlalu keras untuk semua ini, jadi sekarang betul-betul harus lebih dari negara lain untuk mengedepankan diplomasi. Oleh karena itulah seperti Mas Gita ketahui, di masa-masa lalu ketika ada perpecahan di antara negara ASEAN, dan Indonesia selalu terdepan untuk merubah ASEAN unity. Saya nggak mau bermaksud menjadi fear-monger, tapi mungkin semestinya kita harus optimis lah ke depan, kalau kita lebih proaktif kan. Dan kuncinya apa sih terkait Laut Cina Selatan? Apakah kita harus lebih terbiasa dengan normal baru? Bahwasanya aktivitas yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Cina Selatan itu akan lebih pervasif. Atau mungkin normal baru adalah dengan dibentuknya garis yang lebih jelas antara apa yang bisa dilakukan dibanding apa yang tidak bisa dilakukan. Saya rasa generasi muda itu kalau mereka lebih memahami hal-hal seperti itu, mereka akan lebih tenang kan. Tapi tendensi atau kecenderungan untuk siapapun lah yang punya kepentingan yang mungkin nggak terlalu selaras dengan masa depan yang cerah, itu mau menjadi fear-monger kan. Nah itu gimana nih untuk kita bisa meredam, tapi memang ke depannya ini akan lebih cerah untuk kita semua. Gimana tuh caranya? Iya, sebenarnya Mas Gita meskipun Anda sampaikan itu dalam bentuk sebuah pertanyaan, termaktub dalam pertanyaan itu, tersirat dalam pertanyaan itu juga sebenarnya potensi jawabannya. Potensi jawabannya. Pertama ya, Mas Gita, memang ini apakah Laut Cina Selatan, apakah konflik perbatasan lainnya, setiap kali ada masalah konflik atau masalah perbatasan, pasti sangat kompleks dan sangat-sangat sulit untuk dicari titik temu. Karena ini masalah yang sangat hakiki, sangat mendasar, menyangkut kedaulatan, menyangkut integritas keutuhan wilayah, tidak ada sejengkal pun wilayah sebuah negara termasuk Indonesia yang akan kita lepas dalam putipan, karena itu merupakan sesuatu misi untuk kita terus bisa pertahankan. Jadi, posisi dari setiap negara sudah diketahui, masing-masing mungkin bisa dengan tanpa melihat naskahnya pun bisa mengerisai dengan sempurna posisi dari lawannya atau mitranya. tersebut sangat baik. Tapi sekarang bagaimana kita bertindak, bagaimana kita menyikapi kenyataan ini? Memang yang minimalis tadi adalah yang sekarang sedang diupayakan, yang namanya Code of Conduct. Code of Conduct itu adalah intinya tanpa prejudis, tanpa mengakui klaim satu negara lebih penting atau lebih kuat dari negara lainnya. Mari kita ada semacam rule of the road, bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita berpindah di laut? Jangan sampai nanti ada insiden yang tidak diharapkan, yang ada insiden antara kapal angkatan laut satu negara dengan kapal ngelayan yang kecil kemudian makin membesar, dan ada misalkulasi. Jadi Code of Conduct ini sifatnya yang minimum requirement. Disputnya tidak diselesaikan, tapi ada kesepakatan bagaimana kita bertindak dan bersikap di lapangan, di laut intinya. Namun sekarang masalah intinya tetap ada, yaitu perlunya diselesaikan melalui perundingan, perundingan yang tidak mudah. Mas Gita tahu ketika kita berunding bilateral, dengan Vietnam misalnya, dengan Filipina, dengan Singapura. Perundingan itu bisa 30 tahun, 25 tahun, 27 tahun. Bukan dalam kehidupan satu pemerintahan, tapi berubahan pemerintahan, tapi terus kita tekun sikapnya. Itu bilateral sifatnya. Apalagi kalau sifatnya ada multi-stakeholders, ada multiple claims, betapa kompleksnya untuk bisa mencapai suatu kesepakatan. Tapi kalau ada, namun seandainya ada political will, dan political commitment, saya kira bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa dicapai kesepakatan. Namun yang to your wise words sebenarnya mas Gita, ada opsi ketiga. Ini opsi ketiga yang sifatnya sangat memerlukan satu perubahan perspektif yang jauh sekali. Karena ada contoh, saya bukan menyatakan inilah jawabannya buat kawasan Laut Cina Selatan. Karena saya kira ini masih terlalu berandai-andai, dan terlalu progresif mungkin. Tapi ada di kawasan-kawasan lain di mana negara-negara yang disputing states sepakat untuk tidak endorse, tidak undermine, dan tidak saling mengakui posisi klaimnya, tapi paling tidak bisa mengelola secara bersama apa common interest-nya di kawasan itu. Apakah itu di bidang environment, pengelolaan lingkungan, resource management, di bidang fisheries. Jadi bukankah laut itu adalah ada resources, kepentingan-kepentingan yang bisa dikelola secara bersama. Nah ini yang saya kira sulit untuk bergerak ke arah itu tanpa terlihat seolah-olah berpindah pada klaim nasional. Dan ini yang memerlukan suatu bukan intervensi, suatu masukan dari pihak ketiga yang sifatnya imparsial, mungkin bahkan bukan antar negara, tapi melainkan antara individu-individu yang bisa berandai-andai. Mereka bisa menjelaskan kesempatan. Namun yang saya betul-betul harapkan Mas Gita adalah setiap generasi pemimpin kita mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin pada saat ini belum punya kebijaksanaan atau kebijakan untuk bisa menyelesaikannya. Tapi paling tidak, jangan membuat lebih buruk. Jadi jangan membuat lebih buruk. Saya kira generasi kita, para pemimpin saat ini, memiliki tugas untuk membuat situasi lebih buruk. Paling tidak, kalau tidak bisa menyelesaikan, ya paling tidak ada suatu pengelolaan yang baik masa lainnya. Ini kalau menurut saya proses yang kental dengan incrementalism. Ya kan? Dan ini nggak bisa dengan quantum leap. Tapi yang saya tangkep dari omongannya Mas Marty adalah generasi muda itu harus dibekali dengan optimisme bahwasannya sentralitas. Ini akan is here to stay. Dan perlu proaktivitas juga. Dan juga perlu kepemimpinan dari negara-negara kalau menurut saya Indonesia itu merupakan keniscayaan. Harus menunjukkan kepemimpinan yang berkesinambungan dalam konteks sentralitas di ASEAN ini. Nah, saya mau bertanya, peran atau prospek peran terhadap sentralitas di ASEAN yang terdiri dari India, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Saya membaca dan berspekulasi bahwasannya di bawah administrasi Biden, ini mungkin akan lebih diluted dibanding di masa Trump. Apakah itu benar hipotesanya? Atau kalau salah gimana nih? Apakah itu lebih membantu atau lebih bisa merobek prospek sentralitas di ASEAN? Ini kan yang dimaksud dengan quote Mas Gita bagi pendengar kan adalah semacam bentuk kerjasama antara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Siap. Yang populernya digunakan istilah quote. dan memang pada masa pemerintahan Presiden Trump, quote ini sebagai satu platform kerjasama nampak semakin mencuat keberadaannya, semakin visible. Karena sebenarnya format quote ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Saya tidak ingat tahunnya, tapi pada tahun 2000, kalau saya tidak salah, sudah ada kerjasama, bukan kerjasama, platform, apa namanya, bukan perundingan, dialog antara negara-negara ini, tapi pada tingkat senior officials. Jadi sangat teknis sifatnya, bukan tingkat Menteri Luar Negeri, apalagi tingkat Kepala Negara. Tapi jelas di bawah administrasi Presiden Trump, quote ini ditampilkan sebagai lebih dari yang sebelumnya. dan yang jelas sekali jati dirinya adalah digambarkan sebagai anti-China, apakah alignment atau paling tidak konsolasi. saya kira, apa, ini, tadi your question, apakah ini akan terus akan akan continue, akan berlanjut di bawah Presiden Biden. Saya kira, the jury is still out, Pak Mas Gita, terlalu-terlalu dini. Saya di satu pihak bisa menganggap bahwasannya Presiden Biden akan menggunakan diplomatik yang lebih menyeluruh. Jadi bukan hanya Quad, tapi juga ada ASEAN, ada APEC, ASEAN Plus One, ASEAN Regional Forum, ASEAN Regional Forum, ASEAN Asia Summit, semua silinder menyerang. Jadi komprehensif, multilateral, regional, engagement Amerika Serikat. Amerika is back, istilahnya mereka. Jadi saya kira akan sangat self limiting kalau seolah Quad lah yang the preferred modality. Tapi Quad will be only one of the several options. Namun yang saya kira ada satu dinamik yang dinamik yang outside US control adalah faktor India mungkin. Dan Mas Gita yang lebih paham mengenai India daripada saya ya. Tapi India-Tiongkok dinamik ini kan sangat kompleks dan komplikasi. India dari segi garis politik luar negerinya tradisional sangat enggan untuk dikelompokkan dengan alignment A atau B. Tidak ingin waktu zaman perang dingin, tidak ingin barat atau timur, non-align seperti Indonesia, gerakan non-blok dan seterusnya. Jadi pada awalnya, instinkannya, menurut hemat kami, India itu agak sedikit, kurang begitu 100% nyaman dikelompokkan dengan Amerika, Jepang, Australia. Yang jelas ada hubungan alians. Seperti negara yang tiga, yang tiga itu jelas hubungan alians. India enggak. Namun kan dalam beberapa bulan terakhir ini, hubungan India dengan Tiongkok semakin memburuk. Masalah-masalah di perbatasan. Kompetisi tentang di kawasan Indian Ocean. Tentang apa, One Belt One Road. Dan India yang looking east. Jadi saya kira di Indianya sendiri, di New Delhi, mungkin sekarang lebih ada toleransi untuk bisa tidak menepis secara langsung tetapi untuk memberikan kegiatan terakhir ini, biarkan terus bergulir. Siapa tahu, mungkin bisa bermanfaat bagi India. Tapi yang lebih menarik mungkin bagi kita semua di kawasan tentu adalah bagaimana kita bersikap melihat situasi seperti ini. Karena para pengambil keputusan terutama, mereka kan harus lebih dari semata menjadi observer. Hanya bisa prihatin, hanya bisa khawatir. Mereka harus bisa mengambil langkah-langkah antisipatif. Nah ini tadi kan saya sebut, Mas Gita, bahwasannya quote itu sesuatu yang bukan baru. Udah dari dulu udah ada. Namun dulu, kalau dulu ya Mas Gita, yang saya ketahui karena saya nggak ngerti yang sekarang, I'm not privy to recent decision making process. Kalau dulu itu, kita memastikan bahwasannya melalui ASEAN, semua interest is provided for. We provide a common ten. Jadi nggak perlu ada a la carte regionalism. Nggak usah lari ke kiri, lari ke kanan. Bahkan seperti Mas Gita ketahui, salah satu raihan kita adalah membuat Amerika Serikat bersedia gabung dengan East Asia Summit bersamaan dengan Rusia, meskipun tadinya Amerika Serikat sedikit ada keengganan, supaya kita memastikan semua, semua partisi, semua di bawah satu raih di bawah East Asia Summit, di mana ASEAN menjadi dirigen, menjadi konduktor untuk seluruh hal ini. Nah sekarang kalau East Asia Summit dianggap semakin seremonial, meskipun tadinya, meskipun tadinya, karena kan Mas Gita tahu, East Asia Summit kan ketemunya hanya kurang lebih bulan Oktober, November, dari suatu, di suatu kalender sepatu. di antara, tidak ada apa-apa yang berlaku. Jadi mungkin, jadi kayak ada bola liar, ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, akhirnya muncullah kembali proses-proses yang sempat kita rendersi, irrelevant dan unnecessary, tapi ini mulai hidup kembali. Ini yang dalam konteks quote. Sebenarnya bukan itu saja Mas Gita, tadi kan kita berbicara tentang RCEP. Mas Gita tentu ingat waktu kita berbicara tentang RCEP, salah satu motivasi kita adalah agar India diikut sertakan dalam proses RCEP ini. Karena ini membedakan dengan APEC, dan bahkan kita ingin agar Amerika Serikat pun pada waktunya bergabung di bawah naungan RCEP. Ini adalah seperti di ekonomi tent, semuanya bergabung di bawah itu. Namun di saat-saat terakhir India lepas, India tidak jadi gabung. Nah sekarang, kalau kita berandai-andai, bukankah sekarang ini prisenya yang kita harus pastikan adalah Amerika Serikat ini, dan Rusia, terutama Amerika Serikat pada saat ini, kalau mereka akhirnya kembali ke kawasan, bahagian pilihan pilihan adalah RCEP, dan bukan TPP, yang diperbarui TPP. Karena TPP seperti Mas Gita juga sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan, ini kan bukan ASEAN led. Makanya Indonesia selalu agak sedikit reservasi mengenai TPP, karena kita ingin di bawah kendali ASEAN, dan bukan melalui TPP. Karena kalau tidak, ya itu, semakin terpecah-pecah pendekatan. yang mungkin disayangkan jendelanya ini hanya 18 bulan, yang diberikan kepada siapapun yang mau ikut. Kecuali India tentunya, window of opportunity-nya ini open ended. Ya kita hanya bisa berharap saja, bahwasannya dalam 18 bulan ke depan ini, ada negara-negara yang besar berpengaruh bisa ikut, sehingga bobotnya ini semakin bermutu. Nah, saya mau lanjut dengan pertanyaan atau observasi yang agak beda nih. Mas Marty kan sudah banyak sekali memimpin diskusi, bahkan sempat mengetuai Dewan Keamanan di PBB, dan berperan sebagai mediator dalam situasi-situasi yang agak-agak pelik. Nah, saya mau coba pilih otak Anda. Kalau umpamanya Mas Marty ini diberdayakan dalam konteks situasi yang sedang berlangsung di Myanmar, apa yang bisa kita pertimbangkan untuk bisa membuahkan suasana batin yang lebih enak untuk semuanya? Bicu saya Myanmar? Myanmar. Ya, Myanmar. Ya, tentunya kita semua yang menyaksikan, mengikuti perkembangan tidak bisa 100% memahami dan mengapresiasi berbagai pilihan-pilihan yang dihadapi oleh para policy makers, decision makers. Karena tentunya dipundak para pengambil keputusanlah the weight of responsibility, tanggung jawab dipundak mereka bagaimana mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk bisa mengelola perkembangan di negara Myanmar ini. Dengan kata pengantar seperti itu yang intinya adalah kita harus, kita jangan under estimate, jangan under estimate tantangan yang dihadapi oleh para pengambil keputusan. Ada beberapa hal yang ingin coba kami bagi pandangkan. Yang pertama adalah saya kira ini siapapun yang mencoba, siapapun apakah orang, apakah negara yang mencoba mengelola masalah Myanmar harus mencoba sinergi keserasian antara dinamika di nasional Myanmar, dinamika global, dan juga dinamika regional. ini 3 level, 3 level dinamika, harus saling menguatkan, saling menguatkan, saling menguatkan perkembangan. Tentu yang paling utama pasti adalah perkembangan di Myanmar itu sendiri. Dan ini dikaitkan dengan kawasan Asia Tenggara. The basic point Mas Gita yang kalau Anda tanyakan seperti tadi, pertama saya kira adalah disusus mengenai Myanmar dan kawasan, bukankah perkembangan di Myanmar ini membuktikan bahwasannya demokratisasi adalah suatu proses, bukan suatu perisiwa, bukan suatu kejadian. Suatu proses yang akan ada pasang surutnya, akan ada ups and downs, di mana diperlukan keteguhan, diperlukan resiliensi, kesabaran untuk terus diperjuangkan. Di wajah itu artinya diperjuangkan, kelanggengan. Dan saya pikir kawasan kita Asia Tenggara, kalau kita jujur, diperjuangkan, saya kira. Kita telah membiarkan mata kita. Jadi kita telah ada sedikit pembiaran terhadap kemunduran-kemunduran dinamika demokrasi di kawasan Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebelumnya, Mas Gita ketahui, demokrasi di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara. Kawasan orang popular di Filipina, reformasi di Indonesia, Thailand yang juga pada saat itu intinya meskipun ada ups and downs tetap sebagai negara demokrasi, Myanmar itu sendiri ada perubahan-perubahan. Namun selama ini, kita sebagai sesama negara ASEAN, itu ada proses saling mutual encouragement. Ketika ada dihadapi masalah, kita handhold mereka, kita berikan dorongan persevere. Apapun masalahnya, jawabannya adalah more democracy, not less. Mas Gita tahu Indonesia sendiri, 98-2024. Ini adalah litanyan perubahan. Masalah krisis multidimensi, masalah separatis, masalah terorisme, dan seterusnya. Tapi, bukankah kalau Indonesia selalu jawabannya adalah the democratic response. Jawaban yang more democracy, konsolidasikan demokrasi kita. Dan ini yang saya ketahui, mas Gita, dulunya itu sesama negara ASEAN saling mengencari untuk persevere. Saya tidak tahu apakah dalam beberapa tahun terakhir ini masing-masing negara lebih self-absorbed, lebih ingin masalah-masalah yang lebih transaksional, lebih here and now, material, dan lebih merkantilis. sehingga masalah-masalah yang sifatnya agak lebih abstrak mengenai demokrasi, dan seterusnya, dianggap sebagai bukan sesuatu yang harus mengoccupai day in day out para pengambil keputusan di kawasan. Jadi, ketika mulai ada regression dengan masalah Rohingya, itu sudah early warning system. Sebenarnya, ketika masalah Rohingya muncul dan jawabannya Myanmar, dan tetapi kita memilih untuk hanya mengenai dengan dimensi manusia. Hanya dimensi kemanusiaannya yang disentuh-sentuh. Isunya, masalah pemerintah, masalah intoleransi, tidak tersentuh. Sehingga kita di mana kita di mana. Jadi, poin pertama saya adalah, pertama saya kira harus ada clarion call, harus ada seruan yang jelas kepada ASEAN, Anda tidak bisa pergi AWOL. Tidak bisa pada saat Anda dibutuhkan, sekarang mendadak hilang dari radar. Dan ini yang sulit, karena sekarang konstelasi di Asia Tenggara, berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Sekarang kembali lagi ke seolah-olah polemik engagement, apakah non-interference, dan seterusnya. Padahal hal-hal seperti gini dulu sudah terjawab oleh ASEAN dan Myanmar bahwa sebagai keluarga, sebagai satu keluarga besar, kita bisa dan perlu saling membantu mendorong proses demokratisasi. Jadi, mesej pertama adalah ASEAN harus tampil terdepan, tapi tampil dengan cara yang tepat. Maaf, saya agak terlalu panjang. Kemarin, dua hari yang lalu, ada pertemuan ASEAN di virtual meeting of ASEAN foreign ministers. Dihasilkanlah sebuah chairman statement. Yang keunikannya lebih menunjukkan perpecahan di negara-negara ASEAN. Karena merekam variasi keperhatian di dalam ASEAN. Dan terutama, tidak ada satu pun bagian dari statement-nya itu yang sifatnya berorientasi. Hanya ada ungkapan keprihatinan. Tapi, apabila kelihatan tertentu, apa langkah yang akan diterapkan? Jadi, ada pertemuan mengenai masalah itu. Sementara itu, dinamika globalnya, mereka sangat mengharapkan adanya peranan ASEAN. Jadi, elemen kedua adalah, tadi pertama, ASEAN harus bukan hanya ceremonial, prosedural bertemu, tapi harus betul-betul berusaha, hilangkan keraguan-keraguan, berusaha dengan masalah Myanmar, tampilkan solusi, dan kemudian dengan negara-negara besar, mereka memberikan ruang sebenarnya kepada ASEAN untuk bertindak. dan ruang ini harus dinertir. Jadi, jangan sampai ada kehabisan sabaran dari negara besar, Dewan Keamanan dan seterusnya, dan menganggap ASEAN tidak lagi berpenang. Tapi, paling utama, yang paling utama adalah di kawasan di Myanmar sendiri. Tadi, Mas Gita bicara tentang generasi milenial, generasi X, pada saat ini, pada saat ini, saya kira bagi yang sedang berunjuk rasa di Myanmar, ketika mereka mendengar tentang bentuk interaksi dari Myanmar, yang hanya nampaknya, nampaknya, menanggap hanya dengan Hunta, mereka menganggap ini adalah suatu pengingkaran oleh ASEAN dan terhadap demokrasi dari Myanmar. Ini yang harus hati-hati. Jadi, jangan sampai kita berkomunikasi dengan yang paling gampang kita berkomunikasi, yaitu pihak Hunta, tapi melupakan bahwa Myanmar saat ini, adalah Myanmar yang mempunyai demokrasi. Dan tidak mungkin jamnya itu dimundur kembali, dan seolah-olah semua masyarakat akan menerima seolah-olah roadmap dari para Hunta ini. Tidak ada ekwivalen moral antara Hunta dengan pemimpin demokratis dari Myanmar. Itu tidak ada persamaan. Seolah-olah mereka menerima kekuatan dengan batu gunung. Pemimpin demokratis mendapatkan kekuatan melalui balot. Di satu tangan, pemimpin, di satu tangan, balot. Saya mau mengerikan sekali lagi, satu lagi, mengenai situasi di Myanmar. Karena ini kalau menurut saya cukup mengkhawatirkan. Apakah kita mencapai kekuatan kekuatan kekuatan? Atau bahkan kekuatan kekuatan kekuatan? Mas Gita, saya ingin menikmati, dan saya harap Anda bisa menjelaskan kepada saya satu hari, titel program Anda, Endgame. Kalau saya berpikir tentang Endgame, biasanya kalau zaman dulu mah tentang bermain chess. adalah saat yang terakhir dari permainan chess. Tapi saya juga mendengar Endgame juga sekarang konotasinya berbeda. Ada yang lebih populer untuk melakukan dengan film dan sebagainya. Tapi sekarang memang pertanyaan Anda. Dalam diplomasi itu kan Mas Gita juga tahu mengenai masalah ini, sebagaimana saya juga. Timing sangat penting. Kapan upaya mediasi, upaya fasilitasi, upaya apapun nama istilahnya, good offices. Kapan diluncurkan timing penting untuk memastikan agar kondisinya kondusif, bisa diterima oleh semua pihak, dan ada kesempatan yang baik untuk mencapai. Khusus mengenai masalah Myanmar ini, saya kira pilihan-pilihannya semakin tertutup. Karena hari demi hari, kita melihat masing-masing pihak itu masih makin jauh jauh ke jalan-masing pihak mereka. Pada hari-hari pertama setelah kudeta, istilahnya betul kudeta, perebutan kekuasaan melalui senjata. Di hari-hari pertama mungkin masih bisa kita bayangkan situasi ada walking back tanpa ada pihak manapun yang kehilangan muka. Namun hari demi hari, Mas Gita ketahui, Hunta membentuk Electoral Commission yang baru. Electoral Commission yang baru sudah menganggung secara resmi bahwa hasil pemilihan yang kemarin di-declare sebagai null and void. Itu kan sudah resmi dalam kutipan oleh badannya si Hunta, yang tentu tidak ada standing menurut hemat kami. Namun semakin sulit untuk mengandu keputusan itu. Kemudian tokoh-tokoh seperti Aung San Suu Kyi dikenakan lagi tambahan tuduhan-tuduhan yang sangat serius menyangkut dirinya, yang digulirkan di proses hukum, hukum yang tentunya bisa dipertanyakan keabsahan. Semakin sulit untuk mengandu itu. Dan terutama sebagai hasil dari demonstrasi unjuk rasa, kita melihat korban berjatuhan hari demi hari. Terakhir saya dengar dari UN kemarin, 38 lagi yang menjadi korban dari aksi penembakan dari Hunta dari Myanmar. Jadi tingkatnya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Tidak untuk keuntungan, untuk mediasi semakin sempit. Jadi kalau ASEAN sekarang prokrastinasi, kalau ASEAN hanya yang penting ketemu, sekarang bisa membeli dua minggu lagi, sebelum mengapa-ngapain lagi, situasi semakin memburuk dan tidak akan membaik. Jadi tidak akan ada waktu yang sempat yang pasti adalah ASEAN harus menemukan kemampuan mereka. Dan dalam kaitan ini, Ibu Menteri Luar Negeri Indonesia sangat aktif untuk mengupayakan hal-hal seperti ini dan mudah-mudahan upaya beliau menghasilkan hasil yang kita harapkan bersama. Pertanyaan terakhir mengenai Myanmar. Sebagai orang awam, apakah nolong untuk kepentingan mediasi ataupun resolusi apabila di kalangan Hunta ini mereka tahu bahwa ada way out-nya juga untuk mereka? Kalau memang kita sepakat ini sudah melewati atau mencapai titik unkontrolability atau unstopability? Ya, memang Mas Gita, tanpa kita mengabsahkan, tanpa kita membenarkan atau melegitimasi sesuatu yang tidak bisa dilegitimasi, yaitu adalah pengambilan kekuasaan secara melalui kudeta, melalui kekerasan. Itu harus nantiasa kita hati-hati, jangan sampai melegitimasi hal tersebut. Namun tentunya dalam setiap proses mediasi, apakah mediasi, apakah good offices, fasilitasi, tentu semua parti harus merasa memiliki kepentingan, terhadap hasil yang dicapai. Mereka harus memiliki kekuasaan, mereka harus memiliki kekuasaan, dan kepentingan agar kesepakatan ini bisa diimplementasi. Dan dalam kaitan inilah makanya diperlukan upaya-upaya yang inovatif bagaimana agar semua pihak bisa melihat ini kepentingan mereka untuk ada suatu penyelesaian. Dan tentunya bagi Hunta ini, semakin mereka melakukan apa yang mereka saat ini lakukan, pembantaian, pembunuhan, rakyat tidak berdosa, semakin sulit jalan keluar bagi mereka. Dan sekarang ini kan Mas Gita tahu, setiap orang, setiap warga, itu kan memiliki kekuasaan. Mereka adalah ruang berbunuhan mobil. Mereka bisa meng-stream tindakan-tindakan aparat-aparat ini, dan mereka akan diperlukan terhadap, terhadap personally terhadap. Karena sekarang sudah ada yang namanya berbagai forum, ICC, International Criminal Court, dan sebagainya. Jadi harus ada upaya untuk menunjukkan jalan keluar bagaimana cara. Tapi di sini yang agak sensitifnya Mas Gita, karena makanya mungkin di sini peranan dari informal diplomacy menjadi cukup penting. Karena kalau semuanya dilakukan secara formal dan secara profil terbuka publik, the take and give-nya ini, itu mustahil dicapai. Karena suatu ide yang masih half-baked, yang masih setengah matang, dilontarkan, langsung dipermasalahkan, langsung akan out. Tapi kalau dilakukan secara lebih low key, secara lebih informal, itu bisa ada lebih brainstorming, take and give. Dan itu dalam dunia diplomasi, pilihan-pilihannya banyak sekali Mas Gita, banyak sebenarnya. Dan bahkan di masa lalu ketika ada suatu perundingan yang sangat sulit antara pihak-pihak yang bertikai. Salah satu yang harus diupayakan adalah tidak pernah menunjukkan apa-apa di kertas. Karena segera kita tulis di sebuah kertas, itu pasti akan dirubah komanya, titiknya, kata-katanya. Jadi kita sebagai interlocutor harus bisa merekam semuanya itu dalam pikiran kita, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan untuk kita sendiri, dan kemudian pada akhir proses itu tampilkan inilah pengetahuan saya, pengetahuan kita dari proses. Apakah anda menggabungi dengan ini atau tidak, atau anda bisa hidup dengan ini. Ini tidak terbaik untuk semua, namun kita bisa bergerak. Nah ini kadang-kadang perfeksian bisa menjadi penyakit yang baik, Mas Gita. Kadang-kadang saat ini kita terlalu semuanya itu ingin dibuka secara dini, disampaikan secara tertulis dalam bentuk kertas, ini posisi negara A, posisi negara B, dan membuat dicapainya suatu konsensus, suatu kompromis, lebih sulit karena orang menjadi sangat, apa ya, jadi sangat rigid outlook mungkin. Saya ingin pinjam istilahnya yang dipakai Mas Marty, bahwasannya generasi muda ke depan ini harus optimis. Dan ini merupakan sine non qua. Ya kan? Dan kalau mereka nggak bisa optimis mengenai masa depan mereka, walaupun ada riak-riak yang terjadi di kiri kanan, ini saya ingin sekali untuk generasi muda ini ke depan selalu merasa optimis mengenai masa depan yang lebih cerah. Saya mau lanjut sedikit geser ke ekonomi. Yang mungkin bikin sulit untuk kita percaya dengan demokrasi adalah kalau kita lihat data-data empiris, proses demokrasi ataupun demokratisasi, ini nggak selalu membuahkan keselarasan, kesejahteraan. Nah ini yang sering dipakai adalah rasio koefisien gini. Ya kan? Di demokrasi atau negara demokrasi terbesar di dunia, itu rasio koefisien gininya itu semakin mencuat ke atas. Dan apalagi ini dengan dampak dari COVID-19, yang mana deselerasi pertumbuhan ekonomi, ini nyata di depan mata, itu semakin sulit untuk proses redistribusi kesejahteraan agar kita bisa menurunkan rasio gini koefisien tersebut atau mengurangi kesenjangan. Nah saya bisa mengambil kesimpulan atau mungkin sedikit berhipotesa dulu deh bahwasanya dalam 1-2 tahun ke depan ini, kita menyebaskan. Iya kan? Jadinya pertanyaan dari demokrasi itu semakin meningkat. Nah saya curious pandangannya Mas Marty gimana? Iya, Mas Gita. Memang sebenarnya kalau kita berpikir ada sejumlah nexus, sejumlah keterkaitan antara bidang apapun dengan kesejahteraan atau bidang ekonomi dalam kutipan. Salah satu keterkaitan yang akhir-akhir ini saya sering membahas Mas Gita, adalah tentang konvergence atau keterkaitan antara masalah geopolitik dengan ekonomi, terutama ekonomi Indonesia. Karena saya mencatat bahwa banyak tulisan-tulisan dan kapasitas analisa mengenai relevanan risiko geopolitik terhadap ekonomi, ini umumnya itu ditulis dan dihasilkan dan frameworknya adalah produk dari negara-negara di luar kawasan kita, bahkan di kawasan, apalagi di Indonesia. Dan mereka menggunakan prisma yang lebih relevan buat misalnya kawasan Eropa atau Amerika Serikat dan sebagainya. Jadi saya saat ini sedang banyak berpikir tentang yang so-called economic exposure, keterpaparan ekonomi Indonesia terhadap geopolitikal dynamics, yang tadi Mas Gita bicara, Tiongkok Amerika, India dengan Tiongkok, dengan Uni Eropa, di Timur Tengah, dan seterusnya. Intinya, kita snapshot ekonomi kita, kita coba mengembangkan pelajaran apakah ada korelasi, apakah ketika ada tensi geopolitik, apakah karena eksposi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita juga terbawa dampak. Itu satu jenis nexus, satu jenis jenis jenis. Yang lain, yang lain adalah yang Mas Gita barusan singgung tentang korelasi antara demokrasi dengan esensinya ekonomi ekonomi. Jujurnya Mas Gita, saya tidak netral mengenai masalah ini. Karena bagi saya, bagi kami, di sini maksudnya demokrasi itu bukan necessarily tatanan pemerintahan. Karena demokrasi, prinsip demokratis, proteksi, promosi, dan hormat untuk prinsip demokratis, bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk sistem ketatanan negaraan. Jadi tidak ada seolah-olah hanya model Westminster yang demokrasi, yang lain bukan demokrasi, tidak. Ada cara-cara lain untuk bisa menghormati prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu adanya ekspresi popular, ekspresi regular dan ekspresi yang diri 그 popular will, dan kemudian ada pemerintahan yang held accountable untuk melaksanakan itu. Apapun sistem pemerintahannya. Saya, kalau saya berpandangan, Mas Gita, saya tidak bisa, saya tidak netral, saya tidak bisa dengan secara objektif dan cold-heartedly melihat data, melihat, wah ini serupanya korelasinya tidak langsung. Karena saya subjektif secara in my make-up political DNA, it has to deliver. Demokrasi must deliver economic betterment. Karena menuhemat kami dengan adanya tatanan pemerintahan yang lebih accountable, regular expression of popular will, pengelolaan ekonomi bisa lebih equitable, bisa lebih ada prinsip-prinsip social justice, yang lebih ramah lingkungan, misalnya. Di lainnya, kalau sebuah pemerintahan, suatu sistem pemerintahan bisa bertindak semena-mena, itu bisa menghasilkan makro ekonomi, tapi tidak ditopang oleh kebijaksanaan yang lebih equitable, kebijaksanaan yang lebih equitable, dan sebagainya. Jadi, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya bukan parti neutral, Mas Gita, saya merasa bahwa bisa membayangkan kalau pilihan-pilihan lain. Tapi ini kembali ke poinnya Pak Gita yang pertama tentang generasi muda kita ke depan. Saya kira betul sekali kita harus insil, kita harus mengobarkan semangat optimisme. Karena kalau melihat masalah, sangat mudah. Ada yang bisa datang dengan masalah. Tapi bagaimana mengatasi masalah itu, bagaimana bisa mencari, 5, despite challenges, ini saya kira yang merupakan first and foremost suatu mindset yang mudah-mudahan generasi muda kita memilikinya. Jangan salah, saya sangat menganut dan menjunjung tinggi demokrasi. Tapi kadang-kadang saya agak bingung saja. Saya mau lanjut, Mas Marty. Mungkin ke topik yang agak beda. Ini di Indonesia ini kalau menurut saya ini enggak banyak orang yang punya kebiasaan menulis. Ya kan? Dan juga kebiasaan membaca. Saya akhir-akhir ini menyuarakan misi untuk gimana supaya budaya kita itu lebih kental dengan budaya atau kebiasaan membaca dan apalagi menulis. Dan menurut saya sekali lagi, tulisannya Mas Marty itu, saya pikir itu adalah penjelasan yang benar. Dalam konteks bukan hanya pencerahan-pencerahan, tapi jumlah detail dan penelitian yang dilakukan, itu luar biasa. Nah ini apa yang bisa disampaikan Mas Marty untuk masyarakat luas di Indonesia agar mereka bisa berduyun-duyun, memulai proses membaca dan menulis agar kita lebih bisa memahami kejayaan kita di masa lalu yang bisa membekali masa depan atau kita di masa depan. Mas Gita, terima kasih atas your kind words mengenai buku ini. Saya hanya, it is what it is, it is upaya kami tadi untuk mencoba tell our side of the story, Indonesia perspektif tentang perkembangan ASEAN dan bukan hanya apa yang telah terjadi, tapi melainkan juga tantangan ke depannya. Tapi juga betul Mas Gita sebenarnya, I should have said tadi sebenarnya, salah satu motivasinya adalah untuk memastikan bahwa Indonesia atau pandangan dari para penulis, para pemikir mungkin Indonesia juga find a place di konstelasi internasional. Karena kadangkala banyak para pemikir-pemikir besar kita, of which I'm not one, saya bukan menurut diri kami, tapi other great thinkers and great leaders, leaders of thought Indonesia yang saya kira underappreciated secara global karena apakah bukan saja apa mungkin menulis, tapi bukan dalam bentuk dan bahasa yang lebih accessible di luar. Oleh karena itulah Mas Gita, kemarin waktu saya menulis buku ini, saya sudah confirm bahwa mode of language-nya saya akan gunakan bahasa bahasa Inggris supaya lebih mudah untuk diakses di luar negeri. Tapi betul kebiasaan membaca, kebiasaan menulis. Saya jujurnya, Mas Gita, saya harus membaca lebih banyak. Saya membaca, tapi dulu sering membaca, lebih baca dokumen, baca kertas posisi negara, jadi ini sesuatu yang bagi saya sendiri secara pribadi harus lebih ditumbuh, kembangkan. Tapi menulis, saya suka menulis ide, terutama apresiasi terhadap kata-kata, Mas Gita, kata-kata penting. Karena apapun pandangan, keinginan, hasrat, tujuan, semua, cita-cita kita semua, bukankah akhirnya harus diwujudkan dalam bentuk kata-kata? Apakah kata-kata tertulis? Apakah kata-kata secara lisan? Jadi saya kira kebiasaan ini sesuatu yang sangat penting dan terutama membuka membuka wacana kita. Karena saya percaya, Mas Gita, kadang-kadang itu sampai saat ini kan kita sering menggunakan istilah sekarang keberkat teknologi, kita lebih berhubungan, ada konektivitas, konektivitas lebih baik karena konektivitas digital, dan seterusnya. Informasi lebih berlimpah, di atas penutupan kita, dengan perangkat kita, kita bisa klik satu informasi dari berbagai belahan dunia bisa kita proleh, bisa kita baca. Namun kadang-kadang saya juga menanyakan atau mempertanyakan seberapa jauh meskipun kita lebih ada konektivitas yang lebih baik, tapi apakah kita lebih berhubungan? Kita punya lebih informasi, tapi apakah kita lebih berhubungan? Saya nggak gitu, nggak gitu pasti mengenai masalah ini, Mas Gita, karena sekarang kita ada kecenderungan semacam silo mentaliti. sehingga kita berhubungan, hanya memperkuat dan hanya mempertajam apalagi dengan semua ini algoritm dan seterusnya, sudah dipilihkan, disajikan kepada kita di layar apa yang kita harus baca pada satu kesempatan. Jadi saya kira yang penting di sini, apapun yang menulis, menulis, saya kira tentu sangat positif, tapi juga kalau ada nilai tambahnya, alangkah baiknya kalau kita dalam menulis atau membaca, kita mencoba menguji kemampuan kita untuk tidak hanya toleran, tidak hanya mentolerasi pandangan yang berbeda, bahkan merayakannya, kita mencabar perbedaan, kita mencabar diversitas. Jadi saya melihat banyak saat ini di dunia ini yang dari segi teknologi lebih ada konektivitas, tapi justru yang terwujudkan adalah lebih banyak intolerans berdasarkan pengetahuan atau pendidikan tentu sangat-sangat menentukan dan seterusnya. Jadi ya, saya hanya setuju Mas Gita mengenai masalah perlunya lebih 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 berdasarkan perkataan. Jadi meskipun saya bukan anti-teknologi, saya bukan anti-teknologi, dan ini platform yang hebat seperti Twitter dan sebagainya. Tapi Anda bisa mengekspresi diri sendiri lebih dari apa-apa yang ada, 150 apa-apa namanya, letter atau apa. Jadi sedikit lebih berpikir dan tidak harus semuanya dikondensi dalam beberapa kata-kata singkat. Saya pikir Anda harus menulis lebih lebih terhadap kepada generasi Saya mau untuk lebih menyenangkan. Mas Marty itu hobi, utak-atik, mobil antik. Itu terjadi waktu masa kecil atau setelah mulai bekerja atau waktu kuliah atau gimana? Mas Gita, saya beritahu kamu lama lama saya mempunyai Fiat Iya kan? Mas Gita, saya itu senang sejarah. Senang sejarah. Jadi apakah sejarah dari segi pengetahuan, apakah sejarah dalam bentuk lama. Saya tidak mengatakan antik, bukan karena saya tidak memiliki kemampuan untuk bisa menjadi suatu kolektor. Tapi saya suka kolektibel dan juga antara lain mobil-mobil antik, Mas Gita. Tapi saya adalah observer, bukan praktisional. Jadi lebih mengikuti observing di internet, device yang yang terbaik, bisa mengikuti mobil-mobil tua, antik, tapi saya tidak menjadi suatu kolektor yang berlimpah dengan kendaraan-kendaraan, tapi hanya terdekat. Saya berharap saya bisa monetisasi waktu yang saya melihat mobil-mobil tua di internet, tapi saya senang, tapi agak segi agak concern nih, Mas Gita, saya sering membaca di mana-mana mulai akan ada kebijakan yang membatasi digunakannya kendaraan berdasarkan usia kendaraan. tapi saya mungkin saya harus menunjukkan semacam lembaga untuk tidak boleh dipakai di luar Jakarta atau apapun. Oh, gitu ya. Jadi, hanya di Jakarta ya. Tapi, mudah-mudahan ini tidak betul. Oke. Liverpool, kamu gembira dengan kinerjanya? Sekarang nomor 6 di IPL. Berdasarkan apabila show ini berhasil. Tapi, seperti hari ini ketika kita mengambil show. itu mungkin agak-agak apa ya, bikin Anda khawatir atau down atau Mas Gita, by way of konteks, tahun lalu, tahun lalu Liverpool itu menang Premiership setelah 30 tahun menunggu. Luar biasa. Jadi, saya itu dulu mulai senang Liverpool 30 tahun sebelum saya masih di sekolahan di Inggris dan itu selalu through up and down lebih banyak down nya selalu loyal dan through heart breaks and heart aches betul-betul tetap harus loyal terhadap Liverpool dan bagi saya ini sesuatu yang sangat-sangat penting mas Gita saya tahu itu suatu mengada-ada tapi tahun lalu akhirnya Liverpool menang setelah 30 tahun sudah terobati keinginan itu kalau tahun ini tidak menang well you can't have it your way every year jadi gak apa-apa tahun ini yang penting sudah pernah merasakan once again Liverpool menang tapi yang pasti Mas Gita saya setiap pertemuan Liverpool atau pertemuan setiap pertandingan saya tidak menangkap untuk menonton sebenarnya pada akun Mas Gita saya karena saya juga ada kesempatan untuk tanya-tanya beberapa pertanyaan jika saya ini saya ingin ingin menghargai menghargai mengapresiasi mudah-mudahan saya pasti atas nama kita semua waktu Pak Gita mengetuai PBSI Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia adalah periode mengharumkan kembali olahraga badminton ketika kita menang olimpik dan menang gold medal the world championship betul-betul luar biasa dan saya ketahui Mas Gita kan sosok yang dalam domain dan betul-betul yang saya sangat apresiap zaman dulu Mas Gita waktu saya masih kecil dan di sekolah di Inggris Anda selalu mencari sesuatu mengenai Indonesia yang bisa membuat kita bilang ke orang lain ke Indonesia Indonesia hebat karena satu dua tiga saya ingat saya ingat waktu saya di sebuah sekolah di SMP di Inggris di asrama yang terpencil ini yang terpencil yang terpencil dapat mencari Indonesia pada saat itu bukan sekarang ini kembali 1980 adalah dua satu di buku-buku Inggris satu adalah meletusnya Gunung Krakatau yang mengakibatkan mengakibatkan bencana alam ke seluruh dunia dan kedua adalah apa capaian Indonesia di badminton terutama Rudy Hartono yang menang 8 kali seluruh dunia Mas Gita dan kemudian semua karakter Lim Swicking Mulyana dan Mulyana atau Maulana saya lupa ada pemainnya Cuncun Wahyudi Mas Gita jika saya sukses Anda harus membuat video dari masjid mas Gita dari semua klasik matches untuk bisa ditonton saya akan melakukan itu tapi show ini lebih tentang Anda tidak soalan terakhir waktu Liverpool menang tahun lalu ada apa-apa yang Anda lakukan Anda masuk ke pulau atau Anda mengambil tidur atau Anda menang di jalan atau apapun ini supaya orang tahu bahwasannya di sisi lain Martina Talagawa itu punya idiosinkresi yang beda pertama saya pikir keluarga saya saya seranya anak saya Ananta yang di luar negeri mereka selalu melalui yang terlalu kita merasa bahagia tapi ya udah kayaknya betul-betul lepas Mas Gita Darmarkata oke selesai 30 tahun yang penting the long wait is over sekarang bisa mulai lagi for other things tapi ya it was a very important moment untuk kita semua yang Lipur Budin yang mendukung Liverpool luar biasa luar biasa eh Mas Marty sudah satu setengah jam lebih kita ngobrol banyak dan ada pesan-pesan akhir untuk teman-teman ya Mas Gita saya hanya ingin pertama kepada Mas Gita sendiri mengucapkan apresiasi terima kasih atas undangannya saya tahu Mas Gita selalu memproyeksikan optimisme dan saya ingin to learn from you supaya jangan sampai kita melihat masalah problem tapi kita bisa menciptakan rasa optimisme dan jadi mungkin mesej saya pertama kepada para pendengar atau pemirsa adalah jadi jangan apa jangan konsum jangan hanya terpaku pada masalah be part of the solution dan jangan underestimate jangan mengecilkan kemungkinan dari masing-masing kita semua untuk bisa membawa perubahan ke arah perbaikan karena kita semua ada pilihan we can do good things so many good things in life jadi mari kita berikan kontribusi sebaik mungkin dan terima kasih kepada semua pihak yang dan saya merasa bersyukur mas Gita bahwasannya selama 30 tahun terakhir mampu bisa berkontribusi sebaik sedapat mungkin bagi Indonesia dan saat ini dalam in my present capacity akan terus nanti saya bercoba kontribusi dengan cara-cara yang lain tapi always keep well karena ini juga kita dikengar pandemi jangan jaga kesehatan dan salam kepada semuanya terima kasih terima kasih mas Marty teman-teman itulah Marty Natalagawa fan terbesar Liverpool dan mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia terima kasih Inilah Endgame Terima kasih Terima kasih